Intro Perkenalkan nama saya Elbir Demianti dari kelas 2G program studi budaya ternak, jurusan peternakang, politeknik pembangunan pertanian gua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Baik, disini saya akan menjelaskan terkait dengan poin pertama yaitu penjelasan animal welfare. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi di mana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2014, animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah perlakuan secara wajar, alami, dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindak semuanya-mana manusia. Kesejahteraan hewan saat ini telah menjadi salah satu risiko global. Penerapan kesejahteraan hewan diharapkan dalam melindungi sumber daya hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan hewan yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan manusia. Kemudian saya akan menjelaskan poin kedua yaitu kesarang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kesarang animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi pelansungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, lembang konservasi, entertainment, laboratorium, hewan ternak, dan hewan potong, yaitu ternak besar dan kecil, hewan kerja, dan hewan sepersayangan. Baik, saya akan menjelaskan terkait poin ketiga yaitu penjelasan lima konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Negara Swiss diketahui juga memasukkan perlindungan hewan ke dalam amandemen undang-undang. Sehingga sejak tahun 1962, Inggris menentukan cara untuk menilai kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep lima kelebasan atau path of freedom. Denteranya, satu, freedom for hunger and fear, bebas dari rasa rapah dan haus. Maksudnya, senantiasa dapat menyediakan secara terus-menerus akses untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup hewan. Yang kedua yaitu freedom from discomfort, artinya bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Maksudnya yaitu senantiasa memberikan kesempatan untuk dapat beristirahat, berteduh untuk melindungi hewan dari cekaman panas, coca buruk, maupun dingin. Sehingga hewan merasa nyaman dan mampu berproduksi secara optimal. Yang ketiga yaitu freedom from pain, injure and disease, artinya bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Maksudnya yaitu senantiasa mencegah hewan dari hal-hal yang menyebabkan sakit, luka, dan penyakit dengan melakukan tindakan preventif, curatif, dan promotif. Kemudian yaitu poin keempat yaitu freedom for fear and distress, artinya bebas dari rasa takut dan pendekaan. Maksudnya yaitu senantiasa memperlakukan hewan dengan baik secara etika dengan menghindari perlakuan yang menyebabkan ketakutan. Baik disini saya akan menjelaskan seksaik poin keempat yaitu penjelasan undang-undang yang mengatur tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Yang kedua, menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perlaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlaku setiap orang yang tidak layak. Kemudian yang terakhir pada Pasar 66A, dijelaskan setiap orang dilarang mengeniaya dan atau menggunakan hewan yang menyebabkan cacat dan atau tidak produktif. Ada pun Fasa 302 Kitab Undang-Undang Hukum, Pidana atau KWAP yang menyatakan yang kesejahteraan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 usia karena melakukan penganiayaan dengan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut, jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berlaku buruk terhadap hewan. Next, saya akan menjelaskan terkait poin kelima yaitu penjelasan hewan laboratorium dan pijateraan hewan laboratorium. Pengertian hewan laboratorium atau HL secara umum yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 yang dimasukkan dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan perkembangan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model penyakit manusia. Sedangkan dalam arti luas dapat meliputi semut sampai gajah, selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium. Sedangkan secara sempit yang tercakup dalam hal adalah melicit, tikus, marmut, kerinci, kucing, anjing, keras, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Kriteria hewan laboratorium berdasarkan prinsip kesejahteraan hewan, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan laboratorium diantaranya yaitu 1. Tujuan eksperimen, 2. Spesies hewan, 3. Durasi discomfort atau distress, 4. Jumlah hewan, 5. Potensi realistik pencapaian tujuan, 6. Durasi eksperimen atau lama hidup hewan, dan yang terakhir adalah kualitas perawatan hewan. Next, saya akan menjelaskan pertin dengan poin ke-6 yaitu manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat. Ada pun beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat yang terakhir yaitu 1. Meningkatkan rasa atas sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perakuan kejam terhadap hewan. Dan yang kedua yaitu, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringat. Yang ketiga yaitu, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong atau menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan memhasilkan daging yang berkualitas baik. Yaitu, 1. Daging tidak rusak atau tidak kemar atau buka. 2. Daging yang aman, sehat, untung, dan halal atau asuh. 3. Daging yang lembut atau tidak rias, warna cerah, segar, dan lembab. Yang keempat, menifatkan harga jual hasil utama peternakan yaitu daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Baik, disini saya akan menjelaskan kesakitan dengan penerapan 5 petredam pada salah satu kandang di Kabupan 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Jual. Jidis tipe kandang yang dipilih yaitu tipe kandang pengembungan untuk kambing. Jika dilihat dari tipe kandang kambing yang berada di 2 petenik pembangunan pengembungan pengembungan ini, sudah mencaputi rupanya perubahan ternak atau biasa disebut dengan animal welfare sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rupanya kandangnya yang terakhir, bebas dan rata lapar, dan haus atau kridokoh, kajor, dan kias. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan ternak dalam mengakses, kandang, minum, apapun mereka, yang terakhir, yang kedua yaitu bebas dari rupanya panas dan tidak nyaman atau freedom from the sample. Dapat dilihat bahwa tipe kandang tersebut sudah cukup membuat ternak yang ada di dolar kandang berpenyaman, serta terlindungi dari panas dan hujan. Yang ketiga yaitu bebas dari lupa, penyakit, dan sakit atau freedom from safe, enjoy and peace. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan kandang yang selalu terjaga kebersihannya, dan juga dapat memilimalisir faktor penyebab penyakit pada ternak tersebut. Yang keempat yaitu bebas dari setaku dan penelitaan atau freedom from fear and distress. Dapat dilihat dari kandang yang terpisah antara ternak yang satu dengan ternak lainnya, sehingga ternak tidak bisa saling menyakiti sepuluh kemeringan. Yang terakhir yaitu bebas menyaksikan pendaftar normal dan alami, atau freedom from express normal. Baik, pada poin terakhir, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan alasan saya memilih jurusan peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian Goang. Adapun alasan saya yaitu kemauan serta dorongan dari orang tua sendiri, serta dapat menumbuhkan kepribadian yang cinta pada hewan, serta makhluk hidup di sekitar lingkungan, dan memiliki peluang bekerja di instansi pemerintahan, serta karena bercita-cita bekerja pada bidang pertanian ataupun peternakan. Demikian video dari saya, semoga apa yang saya bahas itu dapat bernilai manfaat bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!